Video perundungan seorang anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kota Serang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas korban berinisial S yang mengenakan pakaian sekolah salah satu SMP di Kota Serang dipukul oleh beberapa orang yang juga mengenakan pakaian seragam sekolah. Perundungan dan pengadiayaan ini terjadi di salah satu tanah lapang yang berada di Kelurahan Lopang, Kota Serang. Meski beberapa siswa lain sudah berusaha melerai, namun beberapa pelaku tetap saja memukul dan menendang korban yang sudah tidak berdaya. Korban ternyata masih berusia 14 tahun, sedangkan pelaku perundungan juga merupakan siswa SMP dari sekolah lain. Akibat kejadian yang dialami, korban mengalami trauma berat, bahkan hingga saat ini masih takut jika keluar rumah termasuk ke sekolah. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 lalu. Menurut pihak keluarga korban, kejadian tersebut diduga dipicu akibat kesalahpahaman antara korban dan salah satu pelaku. Sebelum kejadian, korban dijemput oleh dua orang pelaku di rumahnya, dengan alasan akan diajak bermain. Namun korban ternyata dibawa ke tanah lapang yang di lokasi tersebut sudah menunggu beberapa teman pelaku. Setelah dipukuli, korban ditinggal begitu saja, sebelum ditolong oleh warga yang melintas. Kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh pihak keluarga kekepolisian. Namun, meski sudah empat bulan, kasus tersebut belum ada kejelasan. Itu dikabarin sama temannya, dan kemudian dijemput. Dijemput, diajak ke salah satu tempat di Kampung Domba, lokasinya. Nah, setelah dibawa ke sana itu ada beberapa teman-temannya banyak juga untuk mungkin ada, apa ya, udah dipersiapkan lah, dipersiapkan bahwasannya untuk membuli si korban tersebut. Akhirnya sampai sana dikeroyok lah si korban ini. Dan kemudian setelah dikeroyok, akhirnya ditinggal. Pihak keluarga korban berharap agar para pelaku bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku. Darma Wijaya, Jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan.